Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini dengan Noval ya Kemudian Noval Dan Arisa Dan Kelarinda Itu perbincangan pada pagi ini atau siang ini Berkaitan dengan tugas akhir atau skripsi ya Ini walaupun ini masa pandemi COVID-19 Tapi tugas akhir mahasiswa atau skripsi ini harus tetap jalan Ya Itu disini adalah bagaimana langkah yang harus dilakukan Dan yang mungkin tidak terbiasa Waktu keadaan normal gitu Sekarang keadaannya adalah masa pandemi seperti ini Tapi jangan menjadi hambatan Oleh karena itu perbincangan kali ini adalah Bagaimana tips yaitu langkah-langkah atau strategi Untuk mengatasi mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir Jadi jangan sampai ada hambatan yang berarti Ketika Anda nanti menulis skripsi Untuk dalam hal melakukan penelitian untuk skripsi Seperti itu ya Mungkin itu ya Langkah selanjutnya bagaimana Anda Ini terutama Noval ya Noval yang sekarang sudah seminar UP ya Keluhannya apa Noval? Kalau keluhan dari Noval sendiri terhadap pandemi ini Apa masa pandemi ini paling didata Pak Sama bimbingan Jadi data yang harus didapatkan Biasanya data primer ya Pak Otomatis Data primer Oh ya Iya data primer Dimana sekarang kesulitan mencari data primer Sekunder pun mungkin sulit juga mungkin ya Untuk didapati gitu Jadi bagaimana sih Pak Tips untuk kita menyelesaikan akhir skripsi ini Untuk ya dengan data seadanya gitu Dengan data-data yang disiapkan dari perusahaan masing-masing Oke Oke Memang pada umumnya Keluhan mahasiswa atau kesulitan mahasiswa Ketika untuk bisa mendapatkan data primer itu Data primer itu data Yang diperoleh oleh peneliti Dengan apa Terjun langsung ke lapangan Untuk mendapatkan data dari tangan pertama Seperti itu Sedangkan kalau data sekunder adalah data yang sudah ada Data yang kita harus cari Data yang sudah ada Baik itu data yang sudah jadi Maupun data yang masih mentah istilahnya Yang harus diolah lagi gitu ya Umumnya kalau data yang sudah jadi itu Berupa Excel gitu ya Nah gitu Nah bagaimana Nopal mengalami hambatan seperti itu Caranya adalah Kalau Nopal ingin tetap mendapatkan data primer Itu caranya adalah Ini masa pandemi ini Anda kalau mau melakukan dengan FGD Fokus grup discussion itu Mengumpulkan orang Berarti berkurumun itu tidak boleh juga Tidak dianjurkan Kemudian kalau dengan menyebarkan angket Langsung datang ke lapangan gitu ya Menemui responden satu persatu itu juga Tidak dianjurkan atau tidak boleh Kemudian juga apa namanya Wawancara misalnya Wawancara tatap muka ya Face to face itu juga tidak boleh Nah bagaimana caranya Yaitu supaya tidak bertemu langsung dengan Informan kalau dalam penelitian kualitatif Atau responden dalam penelitian kuantitatif Itu tidak langsung tatap muka Caranya bagaimana Yaitu dengan Kalau Anda melakukan survey Misalnya dengan menggunakan Google Form Itu kan Google Form Itu ya Kalau Anda ingin wawancara Menggunakan apa Medianya atau alatnya dengan Video conference Video call Atau dengan chatting Itu kan tidak berhadapan langsung Jadi ada media yang bisa digunakan Supaya kita tidak berhadapan langsung Tatap muka dengan informan maupun responden Seperti itu ya Ini Atau juga menggunakan data sekunder Yaitu data yang sudah ada Kemudian Anda analisis Makanya disebut dengan penelitian data sekunder Atau analisis data sekunder Kemudian ada pertanyaan Apakah Biasanya dalam pandangan mahasiswa Itu Data primer itu Saya kira lebih utama Dibandingkan data sekunder Padahal itu sama juga Sama juga Data sekunder itu data yang sudah ada Itu juga Bisa dijadikan sebagai data untuk penelitian Itu sah ya Itu valid gitu Dalam penelitian ini Kemudian Anda menganalisisnya Itu dengan menggunakan data sekunder Nah sekarang pertanyaan dari saya Untuk Nopal Apakah Apakah masih tetap dengan menggunakan data primer Penelitian Anda ini Apakah menggunakan dengan data sekunder Dari Nopal sendiri sih Kalau dengar dari Bapak Ya Dr. Primer bisa menggunakan Google Form Dan lain-lain Sepertinya sih Nopal sendiri masih bakal Nyobain pakai data primer Pak Dengan menggunakan Google Form Google Form Ya Ya apa Itu kan Kemajuan teknologi juga ya Pak Betul Ya jadi Nanti juga Nopal bakal Sebar Google Form aja gitu Karena Pak Lebih mudah juga Tidak apa Lebar kertas istilahnya Ya Itu sih yang bakal nanti digunakan sama Nova Untuk tetap data primer Tapi menggunakan Google Form Tapi itu respondennya Dari misalnya populasi berapa Kemudian Anda ambil sampelnya berapa Itu ya Misalnya dengan menggunakan Si perandam sampling Misalnya Itu berapa sampel yang Akan diambil Nah itu Ya satu persatu Harus ada alamat Apa Harus ada nomor kontaknya Itu kan Supaya Anda Supaya media yang digunakan oleh responden Nah itu misalnya HP ataupun laptop Itu Anda bisa Satu persatu bisa mengenali Bagaimana itu Paling gini Pak Dengan Google Form itu kan nanti Dengan sampelnya Apa sampelnya Saya meminta untuk Objeknya untuk bisa mengukupkan langsung Pak Jadi Dengan Objeknya langsung Orangnya langsung Sudah terpilih Dari perusahaan itu sendiri Pak Jadi data-datanya nanti Tuker aja gitu Saya Google Formnya Balik ke apa Ngasih Google Form ke perusahaannya Perusahaan ngasih data ke saya Untuk orang-orangnya gitu Pak Ya Kayak nomornya Namanya Dan lain-lainnya gitu Pak Jadi Memudahkan saya juga Dan perusahaan gitu Pak Ya Lalu juga di Google Form Juga kan bisa ya Ada form nama Dan lain-lain Tapi kalau Ini secara metodologis ya Kalau caranya seperti itu Anda Tidak menggunakan random Ini Maaf ini ya Tidak menggunakan random Kalau Anda penelitiannya kuantitatif Harusnya menggunakan random sampling Random sampling itu istilah Inggris Random sampling Non-random sampling Itu istilah Inggris Kalau istilah Amerikanya Probability Probability dan non-probability Itu istilah Amerika Itu sama Jadi kalau random atau probability adalah Setiap anggota sampel Memiliki kesempatan yang sama Setiap anggota populasi Memiliki kesempatan yang sama Untuk dijadikan sebagai sampel Seperti itu Maaf Kalau seperti itu Itu bukan random Karena sudah dipilih-pilih Sudah dipilih-pilih oleh pihak perusahaan Oh Anda nanti orang-orangnya saya pilih ya Si A, si B, si C ya Itu ya Dipilih Nah itu Apa namanya Itu Masuk ke dalam Non-random Kalau itu penelitiannya kualitatif Karena sudah dipilih-pilih Kan Yang lain tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih Itu yang non-random atau non-probability Seperti itu Harusnya bagaimana Harusnya Dari sekian populasi Orangnya Itu dari A sampai Berapa orang Seperti itu Itu dengan cara undian Simple random sampling Misalkan Katakanlah Ada 200 sampel Eh 200 populasi 200 anggota populasi Sebetulnya Kalau orang statistik Bukan jumlah populasi Tapi ukuran populasi Kalau dulu Saya kuliah Kuliah S2 itu Populasinya tetap satu Sampelnya tetap satu Yang banyak itu adalah Ukuran populasi Atau ukuran sampel Tapi dalam bahasa awam Disebutnya jumlah Disebutnya jumlah Benar itu ukuran populasi Dalam bahasa statistik Jadi kalau yang betul itu Misalnya 200 populasi 200 populasi Anda ambil Berapa 50% misalnya 50% jadi 100 ya 100 sampel Nah Dari 200 anggota populasi ini Diambillah Dengan cara Simple random sampling Menjadi 100 Ya 100 Dengan cara undian Dengan cara undian Seperti arisan Seperti itu Dikocok Dikocok Tapi dari 200 itu Dikocok Ambil 100 Sampel Nah itu dengan cara undian Tapi kalau ukuran populasinya Besar Itu dengan cara Tabel random Misalnya di buku-buku statistik Kan ada Dengan cara tabel random Karena kalau Populasinya terbatas Gunakan dengan Simple random sampling Dengan cara undian Kemudian Kan banyak Kan banyak teknik penarikan sampel Yang random sampling itu banyak Ada simple random sampling Ada stratified random sampling Ada cluster random sampling Itu kan Ada area random sampling Misalnya Anda meneliti di rumah sakit Pelayanan Pelayanan Kesehatan di rumah sakit Itu bisa dengan menggunakan Cara Ada teknik penarikan sampel Dengan cluster Dengan kelompok Kelompok THT Berapa pas yang mau diambil Kelompok Penyakit dalam Berapa yang mau diambil Kelompok Penyakit anak Berapa yang diambil Dan seterusnya Itu cluster Itu cluster Ya Kalau Anda tadi menggunakan Dengan simple random sampling Dengan cara undian Seperti tadi Itu ya Untuk Nopal Kesulitan apa lagi Yang selama ini Dialami oleh Nopal Dalam pengusunan skripsi ya Kesulitan selain data sih Bimbingan paling pak Bimbingan dengan dosen Kan sekarang terhambat dengan Kemarin ada PSBB Dimana Kan gak boleh tetap muka Secara langsung Dosen pun rumahnya jauh-jauh Apalagi Ada yang sulit dihubungi Itu gimana sih pak Supaya kita tuh Bisa maksimal juga Dalam bimbingan gitu Gampang sekali ya Menjadi hambatan ya Itu kan sekarang Jamannya teknologi Sekarang Musimnya Zoom meeting Google meet gitu ya Ini bisa di atas Seperti pengalaman saya Saya Seminggu dua kali itu Membimbing mahasiswa Ada lima Ada enam mahasiswa Yang saya bimbing Melalui Zoom meeting Yang gratisan aja Yang gratisan Iya pak Gratisan Yang 40 menit gitu ya Pak ini Dua menit lagi Mau berakhir Silahkan siap Zoom meeting selanjutnya Di grup itu Sudah disiapkan Pak silahkan klik Ini yang Yang Apa yang lanjutannya Gitu ya Saya layani Walaupun nanti Agak Agak lama juga Kita Apa kita Apa Akses lagi ke Zoom meeting yang Selanjutnya Begitu ya Begitu juga mahasiswa Gabung lagi Mulai lagi Gitu ya Bimbingan Bimbingan Untuk mahasiswa itu Satu persatu Satu persatu Oke Si A Misalnya Silahkan Langsung ditampilkan Ya Screennya ditampilkan Satu persatu Saya Sampai jam 10 malam Itu saya layani Gitu ya Jadi habis Isa Termasuk juga Saya Membimbing Untuk penelitian kualitatif Kesejahteraan sosial Untuk mahasiswa UIN Saya layani Malam-malam Satu persatu Satu persatu Gitu ya Supaya Efektif Waktunya Coba Dari Tujuh mahasiswa UIN Itu Tolong dibuatkan Videonya Presentasi Tapi dibuat videonya Kemudian Kirim Ke saya Kirim ke saya Nanti saya Periksa Jadi pada saat Satu persatu Bimbingan dengan saya Nah itu Apa namanya Si Apa Presentasi Itu gak Harus ditampilkan Di Zoom meeting Karena terlalu lama juga Terlalu lama juga Nanti kan harus detil juga Untuk membimbing mahasiswa Jadi Gak ada kesulitan Sekarang Zoom meeting Itu ya Oleh yang gratisan Kalau yang membayar Nanti fakultas yang bayar Fakultas yang bayar Iya Pak Jangan khawatir Pak Dan kawan-kawan Sudah menyiapkan Di tim humas Tim humas Sudah menyiapkan Yang berbayar Itu fakultas Silahkan nanti Berhubungan dengan Tim humas Enggak jadi soal Kalau soal itu Bahkan saya juga Video call Nah video call Pak Sekarang video call Katanya Sudah bisa 8 orang Sudah bisa Wah siswa Win 7 Dengan saya 8 Sudah bisa Video call Banyak cara Yang bisa dilakukan Jadi gak usah Jadi hambatan Oh Dosan pembimbingnya Rumahnya jauh Ini jaman teknologi Ya Jaman teknologi Kita Kebimbingan Melalui udara Melalui dunia maya Itu ya Bisa digunakan Zoom meeting Apa Chat Itu video call Itu Kisah digunakan Jadi tidak jadi hambatan Ya Oke Jangan Kan kalau Sekarang masa pandemi Yang sebetulnya belum aman Tidak dibolehkan Untuk Apa Tata pukar Ya Ya Ini Makanya ada cara-cara Yang bagaimana Dari sisi Keselamatan Kita harus tetap Terjaga Tapi ada Harus terus juga Bimbingan Gitu ya Bimbingan Karena kan misalnya 6 bulan harus sudah selesai Gitu kan Masa bimbingan Ya harus sudah selesai Gitu ya Gitu ya Ya sih Paling itu aja sih pak Dari Kalau dari Saya yang sudah up Gitu kan Karena Bapak 4 kan Membahas tentang penelitian dan pembahasan Gitu ya Paling sih di Di apa Masalahnya disitu aja pak Di data Sama bimbingan Sama ini Karena memang Kita juga harus bisa adaptasi Sama sidang online Dan lain-lain Gitu ya Apa ya Jadi Ya Diusahakan aja Untuk bisa terus Beradaptasi Sama New normal ini Gitu pak Kalau adaptasi Bagaimana Anda nanti Melakukan presentasi Kan Homas juga Memfasilitasi Itu memimbingnya Nanti Ketika Anda Mau sidang Itu Homas Nanti bisa memimbingnya Pelatihan Bagaimana Menampilkan skin Gitu ya Seperti itu Saya kira Mahasiswa lebih tahu lah Dosennya ya Dosen yang Sudah memasuki Memasuki usia Lansia Mungkin sudah Atau mendekati Lansia Seperti saya Mau mendekati Lansia awal Mungkin ada gangguan Secara teknologi Tapi kalau Mahasiswa yang masih Fresh Harusnya Harusnya Tidak ada hambatan Untuk menggunakan teknologi Ya siap pak Tipe manfaatan teknologi Mahasiswa harus bisa lebih Ini Iya Iya Itu ya Ini cukup ya Nompal ya Terima kasih Semangat terus ya Nompal ya Jangan jadi hambatan Pendemi Pendemi ini Membuat orang Berpikir Ya Dan menyentuh Semua aspek Hidupan manusia Secara ekonomi Sosial budaya Politik Hukum Psikologi Ilmu pengetahuan Teknologi Ini semua Barang harus berpikir Gitu ya Gitu ya Bukan di Grup Grup RT RW Ya Sekarang itu Hampir setengahnya Ibu-ibu malah berjualan Gitu Berjualan gitu ya Orang mikir gitu ya Orang mikir gitu Nah itu Oh ini Semuanya hampir berjualan Ya tidak apa-apa Jualan online Iya jualan online Gitu ya Nah sekarang Risa Ini bisa Mau persiapan Skripsi Bagaimana ini Persiapan yang Selama ini sudah dilakukan Seperti apa Untuk saat ini Saya sendiri Masih menyusun Ini pak Judulnya Ya Rencana saya akan mengambil tentang Kisah besarnya Tentang interaksi sosial Itu pak Interaksi sosial Interaksi sosial Khususnya di masa pandemi ini Tentang mahasiswa Mahasiswa Ya Kayak gitu pak Nah tapi Disini juga saya masih Bingung pak Juga Sebagai Apa ya Perwakilan dari Mahasiswa-mahasiswa yang lainnya Yang sekarang Semester 7 juga Mengalami kesulitan yang sama Ya pasti Bingung itu Kita harus mengambil Kualitatif atau kualitatif Yaitu Untuk Sebenarnya yang lebih mudah itu Yang mana sih pak Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini Langsung pada konten Bahkan secara metodologi Pertanyaan Risa ini Ada kontennya Dan ada metodologinya Saya menjawab konten dulu Ini dalam perspektif Kesejahteraan sosial Kalau Risa Mau mengambil Judul Atau topik Terkait dengan Interaksi sosial Itu sebetulnya Interaksi sosial itu Ini bicara konten dulu ya Itu Bagian Bagian dari Pekerjaan sosial Jadi kalau interaksi sosial Risa Tidak meneliti Hanya Aspek interaksi sosialnya Ya Tapi Risa Bisa dikembangkan Meneliti tentang Keberfungsian sosial Atau juga peranan sosial Gitu Iya kan Jadi kalau interaksi sosial ini Adalah Salah satu bagian penting Yang harus diteliti Sebab kalau interaksi sosial Hanya ansi Hanya semata-mata Interaksi sosial Itu ranahnya Sosiologi Ranahnya Sosiologi Sosiologi adalah Ilmu yang Pelajari interaksi sosial Antara individu Individu dengan Kelompok Kelompok Dengan kelompok Gitu ya Itu 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 apa Betul Betul Itu Anda yang baru belajar Pengantar Sosiologi Betul Gitu ya Tapi ini Harusnya Saya menjelaskan Bisa 3SK Sing Karena Sosiologi ini Paradigma ganda Kalau Anda baca Bukunya George Riesel Sudah diterjemahkan Sosiologi ilmu pengetahuan Berparadigma ganda Artinya Sosiologi ini Paradigmanya banyak Lebih dari satu Ganda itu Lebih dari satu Kalau Sosiologi adalah Ilmu yang Berajari tentang Interaksi sosial Itu berada Dalam paradigma Definisi sosial Tokohnya Max Weber Yaitu Bahwa Sosiologi adalah Mempelajari Tentang Tindakan sosial Social action Apa itu Tindakan sosial Tindakan sosial Tindakan sosial adalah Tindakan yang Diarahkan oleh orang Kepada orang lain Sehingga ada hubungan Timbal balik Kalau Risa Membawa payung Keluar Rumah Untuk Supaya Tidak kepanasan Tidak keujanan Itu bukan Tindakan sosial Karena Tindakan Risa Diarahkan Kepada Benda mati Iya kan? Iya Pak Risa Apa Namanya Melempar batu Ke sungai Itu bukan Tindakan sosial Karena Risa Melempar batu Ke sungai Itu bukan Tindakan sosial Bukan Tindakan Diarahkan Pada orang Tapi kalau Risa Melempar batu Kepada Apa namanya Kepada Orang yang Sedang Sungai Iya kan? Nah itu Tindakan sosial Tindakan orang Diarahkan Kepada orang lain Sehingga ada Interaksi sosial Nah itu Tindakan sosial Gitu Itu ya Wah ini lama saya Kalau menjelaskan Itu paradigma Definisi sosial Max Weber Metodenya Metodenya Teorinya adalah Interaksionisme simbolik Kemudian Fenomenologi Ada lagi paradigma Fakta sosial Bahwa sosiologi adalah Ilmu yang pelajari Tentang Fakta sosial Fakta sosial apa? Struktur sosial Dan Peranata sosial Ada lagi Sosiologi adalah Ilmu yang pelajari Tentang perilaku sosial Perilaku sosial Adalah perilaku Yang dipengaruhi oleh Lingkungan Tokonya adalah Skinner BF Skinner Kalau tadi Fakta sosial Tokonya Durheim Durheim Kemudian Apa? Bapak sosiologi Dalam versi barat Siapa? August Kong August Kong August Kong Wah ini bagus Ini Karena ilmu Ada koneksinya Banget pak Sosiologi Iya Sosiologi Ilmu dasar Itu bisa masuk Kemana-mana Sosiologi bisa masuk Ke hubungan internasional Apalagi Kesejahteraan sosial Kemudian juga Administrasi bisnis Ilmu komunikasi Kemudian Apa? Ilmu Administrasi publik Masuk kemana-mana Karena sosiologi Psikologi Antropologi Itu ilmu dasar Nah Walaupun kuliah Di administrasi bisnis Di kesejahteraan sosial Di hubungan internasional Kalau tidak paham Pada ilmu dasarnya Itu juga kurang kuat Karena itu akar Akar yang paling bawah Adalah filsafat Iya Iya Kemudian akar selanjutnya Adalah Sosiologi Antropologi Psikologi Itu Baru Pohonnya itu adalah Ilmu hubungan internasional Ilmu kesejahteraan sosial Kemudian Ilmu administrasi bisnis Baru nanti ada Ranting-rantingnya Iya kan? Ada ranting-rantingnya HI Rantingnya apa? Misalnya Hukum internasional Ya Polik Kesejahteraan sosial Iya kan? Kesejahteraan sosial Ranting-rantingnya Pekerjaan sosial industri Pekerjaan sosial medis Pekerjaan sosial koreksional Ini administrasi bisnis Rantingnya apa? Produksi, pemasaran, keuangan Pemasaran, keuangan Nah itu Nah itu bicara tentang Pohon ilmu komunikasi Eh pohon ilmu Pohon ilmu komunikasi Pohon ilmu Hubungan internasional Pohon ilmu komunikasi Sekarang Carlinda Carlinda Ini Gimana ini persiapannya Untuk penulisan skripsi kedepan. Jadi sebelum penulisan skripsi sih, Kelarinda ada penulisan lain juga, praktikum. Jadi, praktikumnya kayak mini skripsi gitu, Pak. Kebetulan, untuk persiapannya saat ini sih, kayak memperbanyak literatur sama memperdalam lagi konsep-konsep sama teori-teori yang ada. Terus, mungkin Kelarinda juga ada pertanyaan ke Bapak. Apapun ya, Pak? Boleh, Pak. Kan untuk terkait fenomena HI sendiri, kan banyak banget ya, Pak. Apalagi di pandemi COVID-19 ini tuh banyak banget fenomena-fenomena yang terjadi. Kayak contohnya Amerika Serikat mau keluar dari WHO. Terus, kemarin juga ada peristiwa tentang korut korsel yang ada masalah lagi yang menghancurkan kantor perhubungan ya di Korea Utara. Seperti itu. Jadi, selain dinamika atau isu-isu yang terjadi, sebelum pandemi, setelah pandemi atau saat pandemi pun banyak sekali fenomen internasional yang terjadi. Nah, untuk itu Kelarinda masih agak tricky dan duner gitu untuk memilih mana nih topik pembahasan yang memang bisa dibahas. Karena kalau bagi Kelarinda pribadi, mungkin bagi teman-teman hubungan internasional yang lain juga, kalau membahas pandemi ini masih belum selesai ya masalahnya. Karena ini kita nggak tahu pandemi sampai kapan beresnya gitu. Akan sulit untuk membahas topik pandemi COVID-19 itu sendiri. Nah, mungkin Kelarinda akan bertanya ke Bapak, bagaimana cara mencari atau menetapkan topik pembahasan yang bisa dikaji secara dalam dan spesifik, tapi fenomena itu nggak sedang berlangsung atau memang kayak ya udah selesai tapi masih bisa kita kaji lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi. Ya, ini memang fenomena internasional juga ini sangat mengemuka ya pada masa pandemi maupun paca pandemi ya. Misalnya, bagaimana konflik antara Amerika Serikat dengan WHO misalnya. Nah, Donald Trump kan sudah menghentikan bantuan untuk WHO, padahal Amerika Serikat adalah penyumbang dana terbesar di dunia ini. Sekarang sudah listop gitu, karena dinilai ada persokongkolan antara WHO dengan China seperti itu ya dalam konteks COVID-19 ini. Sebetulnya banyak dibahas, jadi Anda harus banyak mempelajari literatur. Sekarang kan saya banyak mendapatkan link laman untuk bisa mengakses peristiwa COVID-19 dalam konteks hubungan internasional juga banyak yang gratis. Saya di grup WA itu banyak yang men-share, ini apa yang bisa diakses untuk mengkaji literatur dari jurnal-jurnal, dari e-book, nah itu yang terkait dengan COVID-19. Bahkan UGM ini sudah di awal sudah membuat buku, nanti boleh saya share ya, buku untuk COVID, buku untuk COVID itu yang sudah dipublish oleh UGM. Kemudian UW juga, bahkan sudah UW juga, nanti bisa saya share ya, terkait dengan COVID-19. Jadi dari buku-buku yang sudah dikeluarkan oleh perbuahan tinggi di Indonesia, atau juga saya kira dari jurnal-jurnal itu untuk bisa mempelajari. Jadi kira-kira apa ya, yang sesuai untuk diteliti, temanya apa ya, yang sesuai untuk diteliti dalam masa maupun pasca COVID ini. Saya kira banyak ya. Misalnya juga WHO tadi ya, konteksnya dengan SDGs misalnya. Nah itu juga, pilih salah satu, apa namanya, salah satu komponen ya, atau istilahnya apa ya, ini adalah indikator atau apa ya, salah satu indikator, indikator apa namanya dari SDGs ini. Iya kan, saya kira banyak, mungkin KS, SDGs ini juga banyak, saya kira ya, SDGs ini. Karena ada perubahan dari MDGs ke SDGs gitu ya. Nah ini saya kira, nah kalau SDGs jadi Anda juga, apa namanya, banyak mempelajari dari jurnal-jurnal atau laporan-laporan dari WHO. Kan situ, apa namanya, laman resminya dari WHO kan, kira-kira Anda pelajari saja. Konteksnya dengan SDGs, Anda pelajari lebih lanjut. Satu aspek saja, satu indikator saja dalam ini. Anda concernnya di bidang apa gitu ya, masa COVID ini. Misalnya terkait dengan, apa namanya, kemenuhan, kebutuhan makanan misalnya seperti itu. Bahkan juga persampahan juga ada kan, persampahan gitu ya. Pilih saja dari berbagai indikator yang ada di SDGs ini. Ya, gitu. juga SDGs itu saya pernah menyampaikan waktu itu di UI ya, menyampaikan tentang pencapaian SDGs ini. Nah ini SDGs ini dengan danya COVID ini juga terganggu. Apalagi dengan negara-negara berkembang. Nah itu kan bisa menganalisis, menganalisis pencapaian target tentang apa yang Anda concern. Tentang apa dari indikator SDGs ini. Misalnya apa? Kalau kelarina sih, Anda ke SDGs sih, pakainya lebih ke security. Security ya? Keamanan ya? Iya, keamanan. Keamanan internasional? Iya. Keamanannya internasional. Pernah juga buku-buku saya juga, buku-buku saya yang kerasan terhadap anak juga mahasiswa ini. Kalau mengkaji tentang child trafficking ya, itu juga ada ya. Iya, child trafficking. Jadi kan kalau terkait literatur-literatur kan kayak UGM, UI, udah banyak yang terbitin buku yang pembahasannya ada tentang COVID. Nah mungkin ini saya mewakili teman-teman mahasiswa HI yang mau nyusun juga sama seperti saya. Saya pernah ini sih, ngobrol sama kakak tingkat saya yang udah lulus kemarin. Beliau juga sidang online kebetulan. Jadi pas mau sidang terhambat PSBB, jadi gak bisa akhirnya sidang online. Nah, pas masa penulisannya, ketika proses penulisannya, beliau tuh sampai mencari keyword untuk mencari sumber yang akurat tuh pakai bahasa asing, pakai bahasa Mandarin. Karena beliau tuh membahas tentang ekonomi militer antara AS sama Cina. Nah, karena sulit mendapatkan data yang akurat dengan keyword bahasa kita sendiri. Jadi beliau sampai pakai keyword yang bahasa Mandarin demi mendapatkan data itu. Mungkin ada tips dari Bapak gak untuk pencarian data yang akurat, terus referensi apa. Jadi sih harus kita milikin ketika kita proses berjalannya untuk menyusun skripsi itu sendiri. Jadi supaya dalam penyusunannya juga komprehensif ya Pak, dan itu terbukti gitu. Karena kadang suka ada berita atau misalnya data-data yang memang diragukan gitu. Betul, jadi Bapak harus dari laman resmi ya. Jadi Anda hindari seperti dari Wikipedia ya Pak. Wikipedia ya, jadi sorotan gitu ya. Jadi sorotan. Nah itu harus dihindari sumber-sumber ya. Sumber-sumber referensi dari laman seperti itu harus hati-hati juga. Misalnya dari e-book, e-book itu banyak ya, ribuan yang bisa kita akses gitu ya. Itu misalnya melalui lipgen.org. Itu sudah, sudah pernah. Bahkan sekarang berubah ya, jadi lipgen.rush ya. Itu gratis sekali. Anda kan tinggal mengetik kata kuncinya, itu sudah keluar ya. Berapa judul buku yang keluar gitu ya. Di antaranya itu dan itu gratis gitu ya. Tapi itu ya bahasa Inggris semua gitu ya. Aduh, bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Nah, kemudian juga perpesakan nasional. Itu Anda memang harus registrasi. Registrasi, ya nggak apa-apa. Itu kan datanya bukan data rahasia. Itu ya, ikuti saja apa yang diminta oleh perusahaan nasional itu. Tapi aksesnya itu bisa sangat bermanfaat. Nanti saya kasih ya, Pak Pak, untuk link ke perusahaan nasional gitu ya. Kemudian juga kita, perusahaan kita, perusahaan Unpas, ya. Itu sudah link dengan Dikti. Di mana Dikti ini berlangganan. Bayarnya miliaran Dikti. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Dikti sudah bayar miliaran, kita tidak menggunakan. Dikti ini link ke perusahaan Unpas. Kemudian mahasiswa yang seharusnya bisa mengakses. Nanti bisa ditandakan kepada kepala perusahaannya. Gitu ya. Misalnya kalau jurnal-jurnal. Prokwes misalnya. Sudah, pernah? Prokwes? Pernah? Saya suka lihatnya di kayak sage poop. Gimana? Oh, ya. Ya, ya. Ya, bisa. Ya. Atau di Prokwes itu kan. Kalau di jurnal-jurnal. Kalau di Libgen, bukan jurnal. Itu buku. Itu buku. Itu buku. Suka ada juga sih Pak, kayak scientific articles. Ada. Oh, ya. Sudah banyak mengakses. Sekiranya sudah banyak pengalaman gitu ya. Tinggal bagaimana memanfaatkan waktunya Anda ya. Nanti mungkin seperti itu. Tapi dengan banyak diri rumah. Yang penting ada akses internetnya. Saya kira mengaksesnya ya. Gitu ya. Memang kalau untuk daerah-daerah terpensil juga ada kendala. Seperti kemarin yang mau ujian sidang. Ada kendala. Kalau dia masih tetap tinggal di rumahnya yang akses internetnya putus nyambung-putus nyambung oleh karena itu. Pak, ini saya untuk ujian ini saya terpaksa. Bukan uang sih mungkin apa ya. Sebentar lah di rumah saudaranya yang akses internetnya bagus. Gak apa-apa. Kendala itu kan bisa diatasi. Kalau hanya berjalan sedikit ke rumah saudara atau ke rumah tetangga kan itu gak jadi soal. Karena kan sekarang jatuhnya kita mengandalkan sistem online ya Pak. Karena kan terbatas juga kalau misalnya tetap muka atau misalnya kita mau cari sumber-sumber di kunjungan perpus. Kayak gitu kan pasti pihak perpus juga ada pembatasan gitu ya Pak. Mungkin untuk terkait referensi buat teman-teman juga ya. Cari yang akurat ya Pak. Terus jangan, pokoknya harus dalam cari literaturnya yang bagus-bagus. Seperti rekomendasi Bapak tadi ya. Nanti ini untuk sebuah ini saya kasih share apa namanya laman-laman resmi. Di sini saya sudah menulis penulisan skripsi atau penelitian untuk skripsi dengan menggunakan analisis data sekunder. Ini tahapan-tahapannya sudah saya jelaskan. Termasuk laman-laman resmi yang bisa diakses. Misalnya, Karlinda ya mau akses WHO. Laman WHO ada, saya tulis. Badan Pusat Statistik, ada Perusahaan Nasional, ada. Mau yang Semeru Institute ada gitu. Mau A ke-3 ada di sini laman. Gitu ya. Ini, makanya saya sudah berpikir juga. Gimana nanti mahasiswa bisa mengakses laman-laman resmi itu dimana saja. Makanya saya kasih tahu ini. Ya, saya kasih tahu ini. Iya, itu. Gitu. Gitu Risa sebagai sesama kita pejuang. Pejuang. Pejuang skripsi. Pejuang. Jadi mungkin terkait metodologi ya. Ya, seperti itu. Seperti metodologinya ini, Pak. Iya. Jadi Risa ya, apakah dengan kuantitatif ataupun dengan kuantitatif, sebenarnya dua-duanya bisa. Tergantung dari masalah penelitiannya. Masalah penelitian yang sesuai didekati secara kuantitatif, ada juga masalah penelitian yang sesuai didekati secara kuantitatif. Misalnya Risa mau meneliti tentang proyeksi jumlah penduduk tahun 2045, tahun 2050. Itu kan bisa menggunakan kuantitatif, penelitian kuantitatif. Tapi kalau misalnya Risa mau meneliti tentang apa, tadi misalnya salah satunya adalah interaksi sosial, interaksi sosial yaitu, apa namanya, lebih tepatnya didekati secara kualitatif. Dengan apa, ya dengan observasi, dengan wawancara mendalam, in-depth interview, gitu ya. In-depth interview, wawancara mendalam. Itu kan harus dengan cara observasi, gitu. Misalnya mau meneliti tentang perasaan orang, emosi orang. Itu bukan dengan questionnaire, dia cocok. Masa perasaan orang dikuantifikasi, harus dengan apa? Ya harus dengan observasi, dengan wawancara mendalam, bukan dengan angket. Iya, bukan dengan angket. Itu, Pak, bisa saja? Ya bisa saja. Ya bisa saja, tapi tidak tepat. Tidak tepat. Seperti Anda. Boleh tidak Anda makan rujak, dini hari, jam 3, dini hari? Boleh tidak? Sakit perut. Boleh. 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 Boleh saja. Boleh saja. Ya itu kan halal, itu. Ya, tapi tidak toib, tidak baik. Iya kan? Sama saja pendidikan juga. Apakah tadi boleh mengukur perasaan dengan kualitatif? Ya bisa saja, tapi itu tidak tepat. Tidak tepat. Harusnya dengan observasi, dengan wawancara mendalam, ya bukan dengan angket. Seperti itu. Ya? Iya, Pak. Seperti itu. Jadi, tergantung nanti permasalahan penelitiannya. Iya, apa? Itu kan? Kalau Creswell, dalam bukunya tentang penelitian kualitatif, itu ada lima pendekatan. Lima pendekatan, disebutnya pendekatan ya. Penelitian kualitatif. Jatuh dengan naratif. Penelitian naratif. Naratif itu dengan autobiografi. Biografi, itu naratif. Dua, fenomenologi. Itu kan? Kemudian tiga, studi kasus. Empat, etnografi. Lima, grounding teori. Itu lima pendekatan. Itu lima pendekatan. Misalnya dengan COVID sekarang, Anda juga bisa menggunakan dengan naratif. Dengan biografi misalnya. Tokoh siapa yang mau dijadikan yang mau diteliti? Tokoh internasional misalnya. Karlinda di HI. Tokoh siapa yang mau diteliti? Saya kekalamanan internasional ya. Ini sih Pak, kepikiran membahas Anambas. Pulau Anambas, pantai Anambas. Yang punya kekayaan sumber daya alam yang cukup kaya. Cuma memang kurang terekspos ya. Kita tahunya di Papua, kayak Freeport gitu-gitu. Nah, di Anambas pun dimasuki wilayah asing, kalau nggak salah, nama perusahaan itu perusahaan minyak, kalau nggak salah. Konoko Philips, kalau nggak salah. Itu sih yang bakal jadi fokus. Sebenarnya kayak dibahasnya ke situ. Lebih ke sumber daya, terus ada keterlibatan investor asing di sana. Jadi, keamanannya dibahas dari segi ancaman. Maksudnya ancamannya itu dibahas dari segi itu gitu. Investasi asing takutnya kan jadinya eksploitasi seperti Freeport atau kaya gini. Kayaknya menarik sih Pak, tapi ini baru rencana aja. Bagus, itu memang menarik. Saya juga pernah meneliti tentang social mapping. Social mapping, pemetaan sosial, tenaga panas bumi. Itu saya terlihat di Palu, kemudian di Lebak, Banten. Kemudian tim saya yang lain juga ada yang di Padang, kemudian ada yang di Jawa Tengah. Saya baru tahu bahwa tenaga panas bumi itu sekitar 50% ada di Indonesia. Baru tahu setelah saya bergaul dengan mahasiswa ITB yang lulusan S2 geotermal, panas bumi, itu saya baru tahu. bahwa sekitar 50% tenaga panas bumi itu di seluruh Indonesia ada di Indonesia. Di seluruh dunia itu ada di Indonesia. 50%-nya. Dan kita baru memanfaatkan sekitar 5%-nya. Bayangkan. begitu kayanya. Dari sisi panas bumi begitu kayanya. Ya, bagaimana kita menggunakan untuk rekreasi, misalnya di Jipanas. Ya, itu seperti itu. Untuk tenaga listrik. Waktu itu saya untuk tenaga listrik. Tendaga listrik dari panas bumi. Tendaga listrik dari panas bumi. NPS Store. Ya, NPS Store. Investor, apa namanya, yang bergerak di perusahaan-perusahaan untuk tenaga, pemanfaatan tenaga panas bumi. Dari tadi kan kita berbicara metodologi, metodologi. Saya tertarik sama ini sih Pak, metodologi kualitatif ya Pak. Karena kan masa pandemi ini, kalau kualitatif harus wawancara ya Pak. Harus wawancara, autobiografi, dan lain-lain mungkin ya. Kan tadi juga Bapak menyebutkan bahwa Bapak sudah punya literasi-literasi dan tips-tipsnya untuk analisi data sekunder gitu Pak. Bisa dikasih tahu nggak Pak ke teman-teman yang sedang berjuang skripsi sedikitnya gitu. tentang data sekunder ini. Karena kan biasanya sebelum pandemi banyak yang ngambilnya data primer Pak. Jadi saat data sekunder mungkin ada yang kelabakan, nggak tahu caranya bagaimana gitu Pak. Mungkin ada tips dari Bapak. Ya memang ini, saya presentasi ini juga sekitar hampir satu jam gitu ya. Hampir satu jam. Memang harus perlu banyak waktu juga. Jadi kalau saya diundang untuk menjelaskan penelitian analisi data sekunder itu juga boleh. di luar forum ini ya. Saya ada dengan senang hati gitu. Bisa berbagi pengalaman ilmu saya. Cuman intinya adalah analisi data sekunder itu adalah Anda menganalisis, mendeskripsikan, menganalisi dari data sekunder. Data sekunder itu data yang sudah ada. Sudah ada gitu ya. dimiliki kemampuan Anda menganalisis memang dituntut. Nah, Anda adalah langkah yang pertama adalah mengakses. Mengakses dengan apa yang sesuai dengan topik-topik penelitian yang Anda akan Anda teliti. seperti itu. Kemudian Anda mempelajarinya. Kemudian mempelajarinya dari data sekunder itu, kemudian mempelajarinya, kemudian juga Anda dari situ bisa merumuskan judul penelitian. Ya, judul penelitian. Setelah merumuskan judul penelitian, Anda kan juga perlu data. Ya, perlu data. Anda akses datanya. Data yang relevan. Itu juga, di situ juga ada reduksi data. Ada data yang perlu dikurangi. Kalau memang tidak diperlukan, ya nanti bisa dibuang. Itulah reduksi data. Kan tahapan penelitian dalam kualitatif itu, kalau menu miles guberman, itu ada pertama, reduksi data. Kedua, display data, penyediaan data. Kemudian yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Verifikasi dan penarikan kesimpulan. Tapi ini umum. Masih umum. Anda perlu juga punya kemampuan untuk melakukan coding dan kategori. Jadi, coding ini bukan hanya dalam penelitian kuantitatif. Coding juga ada dalam penelitian kuantitatif. Coding dan kategori. E-booknya ada di saya. Dua saja yang bagus itu. Kathy Charmats dan Johnny Saldana. Ada e-booknya. Nanti saya share. Saya bagi-bagi. Tapi kalau ingin detail, boleh saya diundang untuk gratis. Tidak usah mikirin bayaran. Gratis. saya kumpulkan mahasiswa. Ya, boleh. Gratis. Melalui Zoom Meeting silahkan. Anda jadi host-nya bagaimana menganalisi data sebenarnya. Kalau dijelaskan detail dari awal sampai akhir ini bisa sampai satu jam. Sembilan halaman ini satu spasi bisa sampai satu jam. Mungkin ini ada referensi baru ya mungkin untuk mahasiswa tingkat akhir. Bisa menghubungi Bapak gitu kan. Boleh. Silahkan Anda buat link-nya pakai Zoom Meeting bisa kita apa namanya bisa presentasi kemudian bisa tanya-jawab di Zoom Meeting. Usah khawatir. Nanti saya akan kasih tahu lah ke teman-teman yang ambil metode kualitatif yang masih bingung di masa pandemi ini bisa menghubungi Bapak karena tadi juga tips-tips sedikitnya sudah dikasih tahu. Bisa langsung menghubungi Bapak aja. Sekira pertemuan ini kita bisa akhiri yang penting Anda adalah pertama tetap menjaga protokoler kesehatan. Jadi di masa pandemi ini jangan ada hambatan yang berarti untuk Anda melakukan penelitian untuk skripsi. Ada cara-cara yang bisa Anda lakukan dalam menu skripsi. Tadi sudah mungkin Anda sudah paham bagaimana kalau penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder apa yang dilakukan. Seperti itu. Seperti tadi kalau menggunakan data primer itu Anda menggunakan dengan video conference video call atau chatting begitu ya. Kalau Anda mau hubungi langsung dengan responden itu juga Anda bisa menggunakan dengan Google Form. Itu untuk data sekunder. Oh tapi saya bukan dengan data primer tapi dengan data sekunder. Seperti itu. Anda bisa mengakses mengkaji literatur kemudian juga mengkaji data sekunder artinya data yang sudah ada dan itu Anda analisis dengan penelitian data sekunder. Jadi jangan khawatir Anda bisa melakukan ini walaupun masa pendenging. Ada cara-cara yang Anda bisa lakukan. Jangan jadi hambatan. Jadi Anda harus tetap jalan melakukan penelitian untuk skripsi ini. jadi Anda tetap semangat jangan sampai terganggu seperti itu. Oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan perbincangan dengan mahasiswa yang sedang menulis skripsi dan yang bersiap-siap untuk menulis skripsi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. tolong juga bagi yang lain ini menjadi pembelajaran menjadi pembelajaran. Bagi mahasiswa yang akan menulis skripsi dan melakukan penelitian dengan menulis skripsi untuk skripsi ini jangan patah semangat. Walaupun masa pandemi ada banyak hal yang bisa kita lakukan yang bisa kita atasi. Teman-teman jangan lupa ditonton videonya bisa didengarkan di podcast di visi pun pas di youtube nya juga jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa follow spotify nya visi pun pas di spotify ya gratis oke terima kasih Terima kasih.